Intro Komisi 5 DPR RI mendesak Dijen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan penerbangan setiap maskapai di Indonesia dengan adanya anggaran Rp130 miliar untuk pengawasan pembinaan kelayakan udara. Ditemui di sela-sela sidang paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 DPR Rahmat Nasution Hamka mengatakan pengawasan maskapai penerbangan secara berkala menjadi prioritas sehingga dana pengawasan penerbangan harus berimplikasi terhadap keselamatan dan kedisiplinan penerbangan. Terkait jatuhnya pesawat Lion Air JT610, perlu ada sanksi tegas bagi manajemen maupun operator yang terkesan memaksakan tetap terbang meski pesawat sudah bermasalah pada penerbangan sebelumnya. Bahwa kita, mereka ini sebenarnya sudah ada SOP, ada standar, ada pengawasan berkala. Yang paling penting adalah kita ingin mengingatkan bahwa jangan sampai dana yang sebesar ini tidak berimplikasi terhadap pengetatan keselamatan penerbangan kita. Sementara anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, anggaran untuk pengawasan penerbangan sudah rasional, namun pemanfaatannya harus diaudit sudah sesuai ketentuan yang berlaku atau belum. Kita juga kalau perlu membuat sanksi tegas supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Karena banyak sekali maskapai dengan tarif yang rendah, di situ jangan kemudian karena profit, tarif rendah, kemudian mengabaikan dari aspek keselamatan karena nyawa manusia itu tidak ada harganya ya, karena nyawa manusia itu sangat paling berharga untuk kita.